Intro Bidang hubungan masyarakat Polda Kalimantan Barat menggelar kegiatan Stratulami Kapit Mas yang dihadiri Kapol Kalbar Ijen Pol Pipit Rismanto serta penyapat utama Polda Kalbar dan Awak Media di Hotel Mercus Lasa 1 Oktober 2024 Kapit Hukmas Polda Kalbar Kompes Pol Raden Pipit Wijaya Kepada Awak Media menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergitas antara polri dan media masa dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyukseskan pemilihan umum kepada daerah atau pilkada 2024 yang aman dan damai Kegiatan yang mengusung tema sinergitas Polda Kalbar bersama media guna mengelola informasi aktual, faktual, dan terpercaya dalam rangka terwujudnya harga aktif mas serta suksesnya pemilu kada 2024 ini juga dihadiri langsung oleh Kapit Hukmas Polda Kalbar Ijen Pol Pipit Rismanto dalam sambutannya, Kapit Hukmas Polda Kalbar menekankan pentingnya peran media dalam membangun opini publik yang positif dalam melaksanakan pilkada 2024 dimana saat ini memaksud kita berkampangnya bagi para calon pimpin daerah dan di era digital ini kita harapkan dengan fenomena viral fortune yang kini fenomena kecapatan penyebaran sebuah informasi melalui platform digital baik secara positif maupun negatif akhir acara Kapit Hukmas Polda Kalbar bersama PJU Polda Kalbar setelah media melaksanakan foto bersama dan dilanjutkan ramah pertama bersama Ok Media dalam kegiatan yang berjalan dengan lancar hal ini merupakan wujud komitmen Polda Kalbar bersama Ok Media untuk turut menyesuaikan pilkada seletak 2024 dengan aman dan kondusif Alhamdulillah bahwa pertemuan hari ini bahwa kita menghadapi banyak dinamika selama bertahun-tahun ini juga pada saat ini kemarin kita pilpres saat ini adalah kita akan menghadapi pemilu kada tentunya sinergitas yang sudah terjalin dengan teman-teman media ini semakin kita memahami kelebihan dan kekurangannya mari kita segala kelebihannya dan kekurangan kita masing-masing antara peran polri dengan peran media kita satukan ya kita saling melengkapi agar semua saling bisa menjembatani teman-teman media bisa menjembatani informasi-informasi yang ditangani polisi ya tugas-tugas kepolisian ya sebagai pertanggung jawaban kita kepada publik kepada masyarakat kita ya semua informasi-informasi tentang keamanan ya semua berjalan dengan baik mari kita selesai mengajak kepada teman-teman semuanya ya mari kita sama-sama memberikan informasi yang benar-benar akurat ya benar-benar informasi yang faktual dan terpercaya Terkait dengan pilkada ini, terkait dengan pilkada ini, bagaimana Pak? Pilkada tentunya semua fungsi berjalan ya dengan baik apalagi fungsi kepolisian semua sudah direncanakan sekarang sudah melaksanakan tugas untuk mengawal tahapan-tahapan pemilu saya pikir disini kita semua kolaborasi yang baik kalau di Sentra Gagundu ada kepolisian, ada bawaslu, dan ada kejaksaan sudah berjalan tiap tahunnya dengan baik tanpa ada masalah kemudian juga bahwa penyelenggaran pemilu tentunya KPU sudah melaksanakan dengan baik tinggal kepolisian adalah mengawal, mengamankan tahapan-tahapan kegiatan ini tentunya kami mengharapkan teman-teman media mengajak seluruh masyarakat kita mari kita melaksanakan pesta demokrasi menentukan pemimpin Kalimantan Barat lima tahun ke depan tetap menjaga situasi kampi masyarakat ini tanpa ada hoaks, tanpa ada ujuran kebencian tanpa ada tindakan-tindakan yang merugikan kita semuanya Agus Marona, Kalimantan Barat mengabarkan selamat menikmati